Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral Pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya Oh setelah itu kepada siapapun jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita Ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia Tabrak Lagi viral di Medsos, pernyataan dari Mengkopol Hukam yang menyatakan Membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini Ingat, ibu-ibu dan mak-mak Dan itu pernyataan di utarakan Gak lama saya sudah debat dengan cawapres Coba kita redongkan Maksudnya siapa itu ibu-ibu Maksudnya siapa ibu Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak Kita, saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak Dan kita sudah tahu, kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak yang tidak berakhlak Berarti, ibunya adalah yang itu Maksudnya siapa ibu-ibu Aduh Kenapa sampai hari ini belum diganti mengembangkan Kita perlu mengkopol hukum yang ada waktunya mengawasi penegakan hukum